Halo semuanya, balik lagi dengan Gadget Max di sini Nah, di depan saya ini ada beberapa produk yang bakalan saya jual Karena ini sudah akhir bulan ya Seperti biasa di channel Gadget Max Kalau di akhir bulan saya bakalan jualin produk-produk yang pernah saya bahas Nah, kali ini saya bakalan kasih tau info lagi apa aja produknya Terus ini bisa apa, terus speknya apa Nah, untuk yang sudah nggak sabar banget produk yang saya jual ini Nah, kalian pasti penasaran harganya berapa? Sabar banget ya Bentar lagi, saya mau kasih tau ini Satu hal lagi yang menurut saya sangat oke banget Dan juga super penting untuk situasi seperti saat ini Nah, ngomong-ngomong tentang aktivitas outdoor Kebetulan saya baru baca artikel dan baru tau Kalau ternyata ada namanya sinar UP Yang berbahaya buat kulit kita kalau kelamaan ya Nggak cuma bikin belang saja nih Kayak tangan saya nih belang nih ya Tapi juga ternyata dalam jangka waktu yang lama Bisa menyebabkan kerusakan kulit dan bahkan kanker kulit Ngeri ya? Apalagi saya tergolong orang yang cukup banyak aktivitas di luar kena matahari Kayak siang-siang mesti naik motor ke kantor Terus beli titipan belanjaan istri sama anak Dan ngirim paket Biasanya ya kalau ada yang beli produknya seperti ini Biasanya ini sehari pun ludes Biasanya saya kirim langsung ya Nah, saya cari-cari solusi dan baru tau ternyata ada pakaian dengan teknologi yang bisa melindungi kita dari sinar UV Yaitu koleksi UV protection dari Uniqlo Kayaknya baru kali ini saya tau ada pakaian bisa punya fitur UV ya Dan klaimnya sih bisa menangkal 90% sinar UV Nah, sudah semingguan sih ini saya pakai ini ya produknya Nah, biar kalian tau nih Nih, ini produknya Ini namanya Pocketable Part Parka XL Porman Ini warna hijau Dan ini produknya ringan banget Dan saya pakai selama seminggu ini nyaman Terus nggak bikin gerah Terus ringan Biasanya kan kalau keluar saya malesnya pakai jaket itu Karena berat Terus ngelipatnya susah Nah, kalau produk dari Uniqlo ini ringan Kalau dipakai juga enak Adem Ini yang saya contohkan pakai ya Ini ukuran SL Dengan saya tinggi badan 180 Dengan berat badan 80 kg Ini nyaman banget Dan di sini ada kantong Di sini juga ada kantong di luarnya Tapi sejujurnya saya masih penasaran nih Apa betul sih jaket ini bisa memberikan perlindungan lebih dari sinar UV Dibandingkan pakaian pada umumnya Kalian pasti penasaran juga kan Nah, kebetulan nih Saya dikirimkan paket isinya lampu UV Sama produk Uniqlo UV Protection Karena penasaran Jadilah saya mau coba demo dengan menggunakan lampu UV ini Nah, ini biar kalian percaya juga Saya juga percaya Jadi kita langsung aja tes Nah, sebelum tes saya rapikan dulu benyanya Biar kelihatan rapi Dan kita langsung aja testing Oke, di sini saya sudah ada baju ini ya Katun Kita tes Apakah benar atau tidak Ini Kita tes baju dulu Kalau tembus berarti Emang nggak ada perlindungan Ntar kita tes Pakai jaket ini ya UV Protection-nya Kita coba matikan lampu dulu Satu, dua, tiga Kita tunggu Dan ini tembus Bisa dilihat ya Kain katunnya tembus Dan ini lumayan terang Jadi, kalau kalian pakai baju biasa Tanpa menggunakan jaket UV Protection Ini bakalan tembus Ini bisa dilihat Pantesnya kalau keluar rumah Nggak pakai jaket Atau nggak Nggak pakai jaket biasa aja lah Panas ya Karena bisa dilihat dia ini Tembus banget Menggunakan kain katun Coba kita tes Menggunakan Jaket UV Protection dari Uniqlo ini Ini saya tesnya Gini ya Sudah kebuka Bisa dilihat Buka gini Kita tes dari sini Apakah tembus atau tidak Oke Kita tes Dan ini beneran-beneran Gelap ya Cuma kelihatan dikit aja sinarnya Jadi kan sesuai prediksi Ini Atau sesuai klaim dari Uniqlo Itu 90% Menangkal Sinar UV Jadi Ini emang bener-beneran Terbukti Nah gimana Jadi aman buat kulit kita kan Karena Sudah saya tes Dan ini emang berfungsi Jadi emang Diklaim sama Uniqlo Bisa Melindungi Atau nggak Menolak 90% UV Atau nggak sinar UV Jadi ya Keren banget sih Nah selain itu Ini Kalian pasti nanya Gampang dilipat nggak Gampang banget Biasanya kalau Saya itu Kerja kan Biasanya Tank gitu ya Jam Jam 9 kerja ya Jam 9 kantor Jadi cepet-cepetan itu Jadi males buat Naruh jaketnya Kalau ini Sejak saya pakai Jaket Uniqlo UV protection ini Ya tinggal saya lipat Seperti ini Terus Digulung-gulung Ini sudah Bisa dimasukkan Ke kantongnya Eh Saya contohkan satu ya Ini sampah saya rapikan Jadi Asal gulung aja Bisa nggak cowok gitu ya Pengennya cepet Dan simple Ini kantongnya Sudah deh Rapi Bisa dilihat ya Nih Biasanya jarang cowok ya Ngelipat karena Males juga Ngelipat jaket kan Kalau ini Jaket UV protection ini Ya rapikan seperti ini Jaket UV protection ini Dari Uniqlo ini Kalau kalian Cek di website Atau toko Ada koleksinya Untuk pria Wanita Dan anak-anak ya Yang saya pegang ini adalah Pocketable ya Jadi gampang banget Habis dipakai Bisa langsung Masuk ke kantong Seperti ini Oh ya Untuk harganya Mulai dari Rp 299.000 Dan untuk Parka Portable Yang saya pegang ini Rp 399.000 Nah Kalau kalian penasaran Mau beli produknya Langsung aja Cek di link deskripsi ya Oke Kita lanjut aja Bahas produk yang Yang saya bakalan jual Harga terjangkau Sama tes gaming Dikit-dikit lah Biar kalian Tahu produknya Seperti apa yang saya jual Nah kalau kalian penasaran Uniqlo langsung aja Cek di link deskripsi Nanti bakalan diarahkan Ke website-nya Uniqlo nya Oke Kita sudah ada di Meja unboxing lagi Kalau tadi saya bahas Produk Uniqlo Yang keren banget Terus harganya terjangkau Kali ini Saya bakalan bahas lagi Ini gadget-gadget yang Saya bakalan jual Dan tentunya harganya Terjangkau Dan ini ada 9 produk Dan harganya mulai Rp150.000 Oke kita langsung aja Bahas yang paling murah dulu Yaitu ada ini Motorola Razer Ini adalah HP yang Saya dapatkan dengan harga Rp180.000 Ini kartunya Nggak ke-detek ya Tapi untuk speknya Ini lumayan oke banget Yaitu dual core Dual core RAM-nya 1GB Terus Ini layarnya sudah AMOLED Dan kamera belakangnya 8MP Dan ukurannya juga kecil Dan desainnya juga Cakep Ini ya bentuknya Tapi ini saya nggak bisa Pakai kartu Jadi ya bentuknya Seperti ini aja Dan kelengkapannya juga lengkap HP Charger Kabeleta Oke lanjut Dan disini juga ada Samsung Galaxy Chat Ini harganya juga murah Saya beli Rp200 sekian Saya jual Rp150.000 Dan ini New in the box Dan Bisa kalian lihat Ini masih baru banget Dan tampilannya juga Masih mulus Eh kesalah Kesenggol Oke Ini ya Untuknya seperti ini Untuk speknya juga Ya standar lah HP jadul pada jamannya Saya jual Rp150.000 Lanjut Disini saya juga ada Apa lagi yang murah ya Ini ya Eh Ini dulu Keybacks Ini adalah HP dari Ingl ya Pakai lupas namanya Pokoknya Keybacks ini Ini prosesornya Intel Saya dapatkan dengan harga Rp300.000 Saya jual Eh 300 Hampir Rp400.000 ya Saya jual Rp300.000 aja Karena saya belinya kemarin Rp400.000 kalau nggak salah Karena harganya Rp380.000 Jadi saya jual Rp300.000 aja Ini tampilannya seperti ini Ini cukup banget Buat WA Ya Main sosmed dikit Masih bisa lah Dan disini juga ada radio Jadi ini buat hadiah orang tua Juga cocok lah Apalagi harganya murah Dan Terjangkau Untuk kelengkapan juga Masih komplit Terus kita lanjut Disini Saya jual Wiko Ini Wiko Rainbow Yang ini produknya Limited Edition ya Karena Emang stoknya Nggak begitu banyak Dan kalau kalian cari Sekarang itu harganya Sudah 2 kali lipat Saya beli Rp299.000 Rp300.000an Tapi sekarang harga bisa Rp600.000 Rp700.000 Karena stoknya nggak ada Ini speknya juga oke banget Layarnya 5 inch Quad Core 1.3 GHz Kamera belakangnya 8MP Kamera depannya 2MP Dan ini ROMnya 8GB Dan RAMnya 1GB Ini bentuk seperti ini Ini dia HPnya ya Dan HPnya sudah Saya hidupkan semua Biar kalian Tahu gimana bentuknya Terus ini bisa ngapain aja Dan ini sudah Pernah saya unboxing Ini saya tes game Free Fire Masih jalan WA tentunya masih bisa Terus disini ada radio juga Jadi sudah Cakep banget Untuk harga segini Nah ini saya jual Nanti ya Lihat aja Di link description box Di bawah Harga terjangkau banget Terus kita lanjut Disini ada Oppo 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 H37 Ini HP Oppo Termurah yang saya jual Saya jual dengan harga Kalau gak salah Ya 600 ribuan aja lah Ini masih mulus Masih oke banget Kemarin saya tes game PUBG Masih jalan ya Untuk HP jadul Tapi bisa jalan PUBG itu Sudah keren banget Karena terleta HP jadul Untuk main game sih Sudah berat banget Ini kelengkapan juga lengkap Charger sama Kabel data masih ada Kita lanjut HP yang sedikit mahal Yaitu Wiko Y61 Ini HP yang Harganya terjangkau Tapi dengan spek yang Oke banget Di kelasnya Karena Kalau kita lihat speknya Atau selling pointnya Di bagian belakang Yaitu displaynya 6 inch RAMnya 2GB Internal slotnya 32GB Sudah 4G Quad core Baterainya 3000 mAh Kameranya 8MP Dan kamera depannya 5MP Dan disini ada Fitur Face unlock Dan Androidnya Sudah 10 Dan yang paling keren Untuk harga di bawah Sejutaan Ini prosesornya Paling hemat daya Terus paling cocok banget Dipakai buat Gojek Buat Sekolah online Ataupun Aktivitas yang lainnya Seperti dikasih ke admin Atau gak Kasih ke sales Teman-teman kalian Yang misalnya kalau Kita jadi boss yang punya sales Punya admin Ini cocok banget Karena dia ringan Terus hemat daya Karena prosesornya Yang gak begitu Berat Yaitu 28nm lah Kalau kita cek ya Menggunakan aplikasi Aida Disini Menggunakan Mediatek Helio A20 Dengan pabrikasi 12nm Untuk harga segini Kalian susah banget Nyari prosesor seperti ini Yang hemat daya Dan tentunya Kekinian Itu aja sih ya Ini harga barunya 880an Saya jual 800 aja lah Kalau minat langsung aja Cek di link Deskripsi Oke Kita lanjut lagi Untuk produk yang Selainnya Ada ini Ini Mastron S11 Ini Ya speknya Ya gak begitu Oke lah Tapi RAMnya ini oke ya Karena RAMnya emang Besarnya 4GB Terus Internal Suritnya 32GB Dan ini saya jual 800 ribu aja lah Karena harga barunya 900 ribuan Kita lanjut produk yang Keren lagi Yaitu Tekno Spark 5 Pro Ini hape Keren banget Harganya di 1,4 juta Nah Mendekati 1,5 lah Untuk speknya ini Lumayan oke ya Batterinya 5000 mAh Terus Prosesornya Octa-core Prosesor Dan disini Kamera depannya 8MP Kamera belakangnya 13MP Kalau gak salah ini ya Oke Dan ini bentuknya Sudah kekinian Karena emang Ada harga Ada kualitas Semakin mahal ya Bagus kualitasnya Ini ya Bentuknya seperti ini Ini untuk Kameranya sudah Punch hole Terus kamera Bentuknya seperti ini Tinggal pilihnya disini Dan ini untuk speknya Lumayan oke banget Kita cek Menggunakan aplikasi AIDA Untuk cek sistemnya Dan Ini bisa dilihat Mediatek Helio P35 Terus Fabrikasinya Di 12nm RAM nya 4GB Interestualnya Di 64GB Dan badannya 5000 mAh Jadi dipakai Buat seharian Ini cocok banget Dan ini Harganya Murah banget lah 1,3 lah Saya jual Di Tempat saya Terus Yang terakhir HP gaming Narzo 30A Ini adalah HP yang Ya banyak Diburu Dan terakhir Saya lihat Review nya Sobat HP Mending ini Ketimbang Redmi 9T Atau Poco M2 Lupa Pokoknya Enakan ini Setelah saya tes Dan saya pernah Video unboxingnya Kalian bisa lihat Di video unboxingnya Emang untuk kualitasnya Saya tes Genshin Impact Masih bisa Ini HP gaming yang Masih Keren lah Karena untuk Realme Ini atau Narsu Saya pilih Narsu Karena speknya Lebih oke Dan Nah kalian bisa Lihat nih ya Dan disini Sudah saya tes Genshin Impact Juga jalan Terus kameranya Juga cakep Dan skor Antutu nya Untuk harga Di bawah 2 jutaan Ini Emang keren banget Ini harganya 1,8 Di Online shop Saya jualnya Pengurahan lagi Yaitu 1,6 Nah ini ya 200 ribu Nah gimana Cakep ya Ini emang gaming Banget sih ya Nah segitu aja sih Untuk produk-produk Yang saya jual ya Nah kalau kalian Penasaran Pengen beli produknya Langsung aja Cek di link deskripsi Nah kalau kalian Penasaran dengan Produk Uniqlo tadi Kalian bisa cek juga Link deskripsi Jadi langsung diarahkan Ke website Atau enggak Ke penjualan Dari Uniqlo nya Yaitu Jacket Uniqlo UV Protection Oke segitu dulu Video Genshin Impact kali ini Terima kasih udah menonton Sampai video Jangan lupa subscribe Dan like Jika suka video seperti ini Sampai jumpa Di video yang lain ya See you